Intro Acara ini didukung oleh Desa P, cashlessnya kerabat desa Indonesia. Kenapa menyusun dokumen RKP itu? Karena menyusun RKP itu sudah menjadi rutinitas bagi pemerintah desa setiap tahun. Tadi Bang Yos mengatakan bahwa setelah munculnya Undang-Undang 6 tahun 2004 kelas, ini diatur di Undang-Undang 32 tahun 2004 sampai dengan pemerintasinya, 6-6 tahun 2007 itu sudah ada yang namanya RKP. Walaupun namanya, juruk namanya itu beda. Dengan berubah regulasi, dengan menjadi Undang-Undang 6 tahun 2014, RKP itu juga sudah ada, masih ada. Sehingga itu rutinitas yang setiap tahunnya dikerjakan oleh Desa. Kalau dianggap sulis, kalau dianggap sulit, itu kan wujud. Karena itu sudah menjadi rutinitas. Kalau menurut demat saya, mudah tidaknya yang pertama itu adalah tergantung dari pemerintah desa itu sendiri, terlepas nanti dinamisasi ketika dalam proses penyusunan RKP itu teknis. Karena pasti ada desa yang dinamis, dan ada yang desa yang tidak dinamis dalam proses penyusunan RKP tersebut. Kan seperti itu. Ketika desa dalam penyusunan tersebut itu dinamis, saya yakin ya pasti nanti akan menghasilkan output yang maksimal. Karena pembangunan, output pembangunan akan menjadi bagus 50% itu dari proses perencanaan yang tepat yang dilakukan oleh orang tersebut. Ketika kita mau melakukan apapun, itu pasti akan ada perencanaan yang matang supaya menghasilkan output yang bagus. Sama halnya dengan desa ketika menyusun perencanaan. Kan seperti itu. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, kita sebagai pendamping, lantas peran kita di mana ketika pada waktu penyusunan dokumen perencanaan, yang namanya RKP. RKP itu adalah penjabaran tahunan dari RPCM desa. Dokumen yang harus ada di desa, dokumen perencanaan yang harus ada di desa, yang pertama itu adalah RPCM desa. Masa berlatunya adalah 6 tahun, yang dibuat oleh Kepala Tepat Sipu Dmitik, maksimal 3 bulan setelah di retapkan sebagai Kepala Desa. Turunan tahunannya itu bernama RKP desa. Kalau proses penyusunan RKP desa setiap tahun itu sudah dilakukan oleh desa, maka peran pendamping dalam melakukan pendampingan adalah pendamping harus melakukan fasilitasi terkait dengan proses dan output yang dihasilkan oleh desa tersebut dalam proses mendampingi perencanaan tersebut. Nah, misalkan di dalam tahapan penyusunan RKP, ya di dalam tahapan penyusunan RKP, memang kalau kita merujuk pada aturan kawan-kawan, itu ada dua kementerian yang mengatur terkait dengan pedoman pembangunan desa, ya terkait dengan RKP. Kalau konteksnya Permendagri itu diatur di Permendagri 114 tahun 2014, ya judulnya itu pedoman pembangunan desa, ya pedoman pembangunan desa. Kalau di Permendagri itu diatur di Permendagri 21 tahun 2020, itu judulnya pedoman umum, kalau di Permendagri itu pedoman pembangunan desa, kalau di Permendagri itu pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu dua aturan yang mengatur terkait dengan penyusunan penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Dan seperti itu. Terima kasih telah menonton!